Ribuan porsi makanan siap saji yang terus didistribusikan di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya di wilayah Masjid Al-Amin, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Humanity Foodbus ACT bersama mitranya berbagi gizi di bulan Ramadan untuk para warga prasejahtera, jamaah masjid, dan penyandang disabilitas di wilayah ini. Untuk porsi kita, Alhamdulillah kita akan menghadirkan 500 porsi. Totalnya kita akan kerja selama 4 hari ke depan, yang dimana total porsi adalah 2.000 porsi yang akan kita sajikan ke masyarakat. Dalam kegiatan produksi makanan penuh gizi, tim Humanity Foodbus mengajak mitra terbaiknya ikut terlibat langsung dalam kegiatan memasak, mengemas, hingga pendistribusian langsung kepada para penerima manfaat. Hal ini pun disambut baik oleh Ketua DKM Masjid Al-Amin atas kehadiran tim Humanity Foodbus menyapa warga di wilayahnya. Terima kasih banyak sudah menyiapkan makanan, berbuka puasa, tanggil, yang mana ini sangat membantu. Karena di wilayah kita ini kelihatannya komplek, tapi kompleknya pensiunan semua. Dari Jakarta, Imam Aldafa, tim ACT melaporkan. Upgrade sedekah senyum, jadi sedekah yang bikin senyum. Kan Ramadhan?